Pemain timnas Indonesia yang berada di luar negeri telah tiba di Jakarta jelang laga lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Salah satu pemain yang telah tiba di Jakarta adalah Yustin Hoopner. Bekiri timnas itu mengunggah kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Yustin juga sempat berkeliling di sekitaran Senayan hingga menyapa dan bercanda dengan anak-anak yang diunggah melalui media sosialnya. Sebelumnya, Sandy Walls telah tiba di Jakarta untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Pass, mengunggah momen kebersamaan dengan Sandy Walls. Martin Pass diketahui lebih dulu tiba di Indonesia pada 7 November lalu. Kedatangan mereka ke Jakarta untuk bergabung bersama timnas jelang laga kualifikasi Pela Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, menyebut skuad Garuda perlu bekerja ekstra keras saat menghadapi Jepang karena tim Samurai Biru adalah lawan yang sulit ditaklukan. Meski peringkat FIFA Jepang yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun Sinteyong menegaskan Indonesia tetap punya peluang. Dan kuncinya, skuad Garuda harus bermain lebih efektif dan solid untuk menahan serangan lawan. Ketua mempesa siarik Tohir menangis. Menargetkan timnas Indonesia dapat meraih poin dalam dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Pela Dunia 2026, zona Asia kontra Jepang dan Arab Saudi. Erik menyampaikan bahwa finish di posisi 3 atau 4 bagi skuad Garuda merupakan harga mati agar bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Pela Dunia 2026. Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin, karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin. Artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin 12 poin. Artinya apa? Ranking 3-4.